Pemirsa Jelang Natal dan Tahun Baru harga barang pada beberapa pasar tradisional di Kota Kupang masih stabil. Hal ini disampaikan asisten dua setda NTT, Samuel Rebo, usai melakukan pemantauan harga barang. Jelang Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID NTT melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Kupang. Dua pasar besar yakni Pasar Kasinekoten dan Pasar Oeba menjadi lokasi tujuan utama Tim TPID melakukan pemantauan. Tidak hanya ke pasar, Tim TPID juga melakukan pemantauan ke Gudang Bulog serta memastikan proses bongkar muat barang di Pelabuhan Tenau Kupang. Tim ini ingin memastikan pasokan dan harga bahan pokok stabil dan strategis menghadapi hari-hari besar keagamaan. Pemantauan yang dipimpin asisten dua setda NTT bidang ekonomi pembangunan, Samuel Rebo, memastikan tidak terjadi lonjakan harga Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Asisten dua setda NTT kepada Awak Media mengaku hasil pemantauan secara umum pasokan semua komoditas di pasaran dalam kondisi terjaga dan relatif stabil harganya. Jadi dalam mengantisipasi hari-hari Natal dan Tahun Baru kita melakukan pemantauan terhadap harga pasar untuk dua pasar besar di kondisi terjaga besar di Kota Kupang, yaitu Pasar Naikoten dan Pasar Oeba. Kita baru selesai melakukan pemantauan di Pasar Naikoten. Secara umum harga masih stabil. Dari Kupang, Oktobala, tim AINews melaporkan.